Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuyuyo FM Kembali lagi sama gue Abdul Aziz Oke guys Kembali lagi di konten Re... Salah Kembali lagi di konten Unboxing ya guys ya Jadi hari ini gue mau unboxing JRC City Yang ketiga di tahun 2019 2020 mungkin ya guys ya Ini gue gak tau tahun berapa Tapi gue suka banget JRC ini Ini gak ada yang request Tapi gue suka banget Makanya gue beli Dan ada juga yang komen Bilang bang Unboxing JRC Club dong Oke ini gue turutin JRC Club Gila Jadi ini dia barangnya Ah itu dia Ini JRC City Yang ketiga guys Di tahun 2019 Kalian bisa searching Warna itu sangat unik Dari foto Pas gue liat Pertama gue nemuin JRC ini Pas gue liat Buset ini unik banget JRC ini warnanya Gimana ya Unik lah warnanya Kalian penasaran Jadi sebelum gue unboxing Mendingan subscribe dulu Support gue menuju seribu subscriber Karena di seribu subscriber Nanti akan ada giveaway kece dari gue Dan terima kasih yang sudah subscribe Semoga rezeki kalian belajar Kalo itu adalah Marissa Amin Amin Oke guys Langsung aja Kita Unboxing Sorry sorry guys Videonya terhenti Sebelum lanjut lagi nonton videonya Alangkah baiknya kalian subscribe Subscribe channel ini Untuk mensupport saya Buat upload video Hampir setiap hari Cari tombol warna merah Di bawah video ini Yang ada tulisan subscribe Mulai dari sekarang Klik subscribe Klik subscribe Kalo sudah subscribe Thank you for your subscribe I hope you enjoy watching my video Oke guys Gila Kalo udah latarnya kayak gini tuh Waktunya unboxing Gini nih Langsung aja nih Ya kan Kita Unplasting Tapi sebelum Unplasting ya Ini kita baca dulu Dari mana nih Pengirimnya gitu Nyi Oh ini pengirimnya Distributor Distributor JRC Gokil Makasih buat Distributor JRC Ini kita cek dulu Apakah ada yang cacat Atau tidak Kita cek dulu Dari packingnya Ini sebenernya nyampingnya Udah lama banget sih guys Baru sempet ke review Soalnya Ngantri gitu Nge-reviewnya Satu-satu Oke ini Bagus Bungkusannya apa Packagingnya Bagus Semua Rapi Ya Oke Langsung aja Kita unplasting ya Kalau kalian mau request juga Bisa komen di bawah Silahkan request Gue unboxing jersey Apalagi Selain jersey-jersi Yang sebelumnya Kalian bisa komen aja Di bawah Insya Allah Bakal gue turutin Kayak yang sebelum-sebelumnya Kalian bisa lihat aja Di episode-episode sebelumnya Ini kalau gak salah Episode ke-16 guys Nah di episode 1-15 tuh Requestan semua Very good Oke langsung aja Kita cabik ya guys ya Ada teknologi Namanya Merobek guys Kita robek aja Dari sini Duh ini plastiknya nih Polybagnya nih Ini harus hati-hati Kita Ah Sati-hati Sati-hati Iya Pelan-pelan Pelan-pelan Santuy Enjoy Oke ini Jangan kaget nih ya Siapin Mental kalian Pokoknya jangan kaget Ini harus siap mental aja gitu Takutnya ada serangan jantung mendadak gitu Kan Langsung aja Ini Ancur Ini dia Oh ini jersey versi 125 tahun guys Gila itu ada tahun Tulisan tahunnya Waduh Wadidah Wadudu Aduh Kotak Oke guys Ini dia bentukannya Ih gila gokil banget ya Gak salah beli Gue pengen sih Unboxing jersey team favorit gue tuh Jerman Itu yaitu Bayer München guys Ada tuh yang jersey yang bagus tuh Duh Tapi nantilah Gampang gitu mah Oke ini penampakannya dari Di dalam polybag ya Gila Udah elegan banget kan Udah Udah unik banget gitu Warnanya ada Ijo stabilo Ada orange stabilo Gila Gokil banget Ini ISO gue aja kegedean ya Nih coba gue kecilin ya ISO-nya nih Kayak gini nih Kalau di ISO-nya dikecil Nah gini guys Kalau gelap ya Kalian bisa lihat tuh Warnanya tuh unik Ijo stabilo gitu Gokil guys Ya Udah ketahuan Udah kulit gue hitam Oke Langsung gue gedein lagi ISO-nya Soalnya Kalau kayak gini tuh Jelek guys Ya Langsung gue gedein lagi Oke Langsung aja kita Unplast Ih Penasaran banget gue Sumpah Ini jersey bener-bener unik Warnanya tuh Dari Nih warna belakangnya Ada pink stabilo gitu Wih gokil kan Unik kan Ini salah satu jersey terunik guys Yang ada di tahun 2019 Tapi dari Packaging plastiknya Aman ya guys Yang ada yang robek ya Oke Mantap lah Distribuso Distributor ya Apa Oh iya Distributor jersey Mantap Oke langsung kita keluarin Dari plastiknya Ini jangan kaget nih Gue tebalikin Jangan kaget Eh Kita jembrengin nih Kalau gue jembrengin Jangan kaget ya Langsung Oh my god Oh my god Giler Langsung kita jembrengin Bum Ini dia Gila Gila ini keren banget sih Keren abis Wah Gila gak nyesel Gue milih ini ya Oke Langsung aja Gue review Dari atas ya guys Dari kerahnya Langsung kita Dari kerahnya Ya kerahnya Berbentuk Keren biasa ya Tapi di dalamnya Itu yang unik Tuh Biasanya di tengah-tengah Ininya nih Sekarang Di samping gitu Ya biasanya Ininya Pumanya di tengah-tengah Ini buatan Thailand ya guys Ini Ini polyflag Oke ini Presteknya Presteknya kayak gini guys Ukurannya M ya Oke Ini belakangnya Uh belakangnya nanti ya terakhir ya Belakangnya terakhir Belakangnya terakhir Sabar Sabar Oke langsung kita menuju ke lengan kanan ya Eh lengan kiri Lengan kirinya tuh Ada tambahannya guys Namanya club ya Pasti ada sponsornya Ini Lengan kirinya Ada Puma dan Nissen Tire Ya Iya kayak gitu kali bacanya Ya Ini keren banget sih Ini Pumanya ini bordiran Tapi ininya Polyflag Polyflag itu bahan Ininya nih Karet Apa sih Namanya ya Iya polyflag namanya Kalau bahannya polyester Ih Gue hampir lupa cok Bahannya polyester Ininya polyflag Terus Plastiknya ini Namanya polybag Poly-poly lah pokoknya Padahal baju bola Gue bingung cok Ya ini keren banget sih Gokil Oke kita menuju ke tangan Kanannya Tangan kanannya kosong ya Tapi cuma ada Pumanya doang Langsung kita menuju ke Lambang Jerseenya Lambang Citynya ya guys ya Ini yang sebelum dirubah Eh sekarang masih kayak gini ya Gue lupa juga sih guys Nah ini lambangnya ya Lambangnya itu Bordiran guys Nah ini edisi spesial 125 tahun Jerseenya City Gilo udah 125 tahun aja Aparel jerseenya juga Bordiran Puma Nah Sponsornya Etihad Ini Etihad Airways Ini dari Polyflag guys Polyflag Tapi polyflagnya Nggak tebel Tipis banget ini Harus hati-hati banget Nucinya Bener-bener Bener-bener arus Hati-hati Soalnya ini tipis banget Sama kayak tadi Yang disini Nah itu Tipis juga Sama kayak gini Langsung kita menuju ke bawah Ya menuju ke bawah Ini dia Bawahnya kayak gini guys Gokil ya Pinknya Pinknya pink Gokil lah Pinknya tuh Pink Stabilo gitu Gimana sih Ya pokoknya gitu lah Nah ini Polyflag Lisensinya Lisensi produknya Bukan bordiran Ini dry cellnya juga Polyflag Nah tuh dia Ya Sama polyflag Dan bahannya guys Polyester ya Bahannya polyester Tapi gue maksud Maksud dari tujuan gue bilang Bahan itu Pori-porinya Pori-pori dari jersey tersebut Nah Pori-pori jersey ini Ini tuh kayak gini guys Tuh Lumayan rapat-rapat ini Dia puma sih Kayaknya rata-rata kayak gini Lumayan rapat-rapat Pori-porinya ya Gokil sih Bener-bener gokil Kita menuju ke dalamnya Wih dalamnya Beda warna lagi tuh Sama luar Putih Nah ini Cara pencuciannya ya guys ya Langsung kita balik ke belakang ini Belakang ini juga unik guys Nah Ini belakangnya guys Gila Ini baju Amat sangat tipis ya Kalian bisa lihat tuh Transparan banget Bordiran logo jerseynya Sama logo 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 Klub bolanya Sama Aparelnya tuh keliatan Tuh ini Tuh ini jahitan Ya kan Gila ini emang Sangat Sangat-sangat Transparan nih Baju Terus Di belakangnya ada tulisan City Dan garis kayak gini nih Gokil Gokil sih Gokil bener Citynya tuh tulisannya Kayaknya kuning-kuning Gimana gitu Kuning pucat ya guys ya Tulisannya Gila gokil Langsung aja Ke pemakaian Gimana Pasti kalian penasaran nih Pas dipake orang Gimana sih Bentukannya ya Oke Langsung aja Cuk Oke guys Gila inilah Penampakannya Gila gokil banget sih Ini Kece parah banget Tuh Gila Nih Gue deketin Di depannya nih Kalau ini dari samping Dari sampingnya polos ya Ini bukan kayak Nike Tapi banyak lembut Banyak lembut Yang ini dari belakang Oke Gila Ini dari Inilahnya Dari samping ini Kiri Ada Sponsornya Wih Gokil sih Ini unik banget sih Kombinasi Tiga warna guys Hitam Ijo stabilo Dan pink stabilo Gok Separa Nggak nyesel Gue beli Oke guys Penutup dari gue Ya Sekali lagi Kalau kalian Yang mau rekomendasiin gue Buat review jersey apa Comment aja di bawah Jersey apa lagi Yang harus gue review Dan Makasih yang udah support Selama ini Semoga rezeki kalian Dilancarkan Dan semoga Kalian selalu dirindungi Oleh Tuhan yang maesah Amin Amin And Penutup dari gue Don't forget to walk hard Pray hard Always be gladful Always be helpful Keep smiling Keep spirit Keep humble Give up Don't until sukses Positive thinking And Stay connected to God I'm abdulillah This is Fendi And bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax